Ya guys, jumpa lagi dengan Bu Eli. Kali ini saya ingin mencoba mengobati rasa curiosity saya terhadap bagaimana menanam bawang merah dengan metode hidroponik sederhana. Dalam hal ini, kebetulan saya ada bawang merah yang bukan tunggal ya. Tapi saya sudah ingin mencoba ya. Jadi ini bagian ujungnya kita potong. Sebaiknya yang bawang merah tunggal bagian ujungnya kita potong sedikit supaya mengecepat potongan tunas ya guys. Kemudian kita siapkan ini, bapan telur yang sudah kita basahi dengan air. Kemudian di bagian disini ya, tray-nya ini ada air supaya tetap lembak. Nah, bang merah yang sudah kita potong. Letakkan posisi yang sudah dipotong ini di sini. Di atas, sementara ini calon akarnya ada di bawah. Nah, ini saya mencoba untuk menggunakan bawang merah seadanya. Semoga berhasil, guys. Ini adalah step satu, guys. Step satunya yaitu memotong bagian ujung bawang merah. Kemudian kita letakkan di dalam papan karton telur yang sudah basah atau lembab. Kemudian kita letakkan di tempat yang kurang cahaya matahari supaya mempercepat pertumbuhan tunasnya. Nah, ya guys. Nah, seperti ini. Oke, guys. Ada 15, 15 bakal tunas ya, guys. Kita coba ya. Kita diamkan di tempat gelap. Simpan dalam tempat gelap selama 2-3 hari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.